Halo, Tim SWC kembali bersama Anda dan saat ini Anda tengah menyaksikan video ikhtisar, di mana kami akan membagikan peristiwa terpenting dalam sejarah pengembangan transportasi dawai dan perusahaan SWC selama minggu yang lalu. Dalam siaran kali ini, industrialisasi angkasa luar, dari ide hingga realisasi, Konferensi Internasional untuk Pemimpin dan Investor SWC, Penutupan Pendanaan untuk Produksi Biohumus U-Tera. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung beralih ke peristiwa pertama. Dalam siniar terbaru, para ahli membahas tentang angkasa luar, editor ilmiah konferensi EcoWorld tentang industrialisasi angkasa luar tanpa roket, Arsen Babayan, dan kepala bagian strategi komunikasi SWC, Irina Kramarenko, berupaya memahami topik ini. Selama wawancara, kami mendiskusikan apa jadinya dunia kita jika permasalahan global diselesaikan melalui eksplorasi ruang angkasa. Konferensi Internasional para Pemimpin dan Investor SWC Global akan diadakan di Praha. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 3 November, di mana kami akan memberikan kesempatan kepada para pemimpin komunitas dan mitra untuk mendengarkan presentasi dari para pakar dan ahli pasar keuangan terkemuka. Pada tanggal 30 September, pembiayaan pabrik produksi biohumus pertama di dunia, Utera, secara resmi telah selesai. Percepatan pembiayaan yang signifikan dimungkinkan berkat masuknya investor besar, yang menutup sebagian besar investasi. Baca lebih lanjut tentang produk dan tahapan baru pengembangannya di situs web kami. Sekian berita untuk hari ini. Jangan lupa berikan tanda suka untuk siaran ini dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa!